Intro Pemirsa Sampi tipi yang dirahmati oleh Allah SWT Kita kembali lagi pada pembahasan segmen berikut ini pada program Mutiara Hati Dan Alhamdulillah kita tadi sudah bersama-sama membahas bagaimana membangun rumah tangga Yang sakinah, keluarga yang bahagia, yang membuat hati kita senang Dan keluarga yang mampu menciptakan kebahagiaan tidak hanya di dunia dan juga di akhirat Tadi kita bahas bersama-sama Yang pertama kita seorang ibu mampu menjadi ibu yang teladan bagi anak-anak kita Dan fondasi pertama adalah dengan agama tadi Maka ketika kita memilih pasangan kita, lihatlah agamanya Untuk melihat hartanya, kegantangannya, kecantikannya Dan keturunannya itu ada urusan berikutnya Yang penting kita lihat bagaimana dia menjalankan agamanya Apakah dia mampu menjadi pemimpin, menjadi imam bagi rumah tangga nanti Sehingga dia dapat mampu melindungi keluarganya Itu seorang pasangan yang sudah baik agamanya Sudah fondasi agama yang kuat Insya Allah dengan fondasi yang kuat tersebut Mampu menciptakan suatu bangunan yang kuat dan kokoh Dan tidak akan mudah tertepa oleh angin Dan tidak akan mudah tertepa oleh rayuan-rayuan, bucukan-bucukan Dan cobaan-cobaan yang menghancurkan keluarganya sendiri Nah para pemirsa sampai tipi yang diramati oleh Allah SWT Yang kedua tadi adanya kejujuran dan keterbukaan Di antara satu sama lain dalam rumah tangga tersebut Apapun yang terjadi, apapun yang kita dapati di luar Apapun yang kita temui di luar Harus kita nyatakan terbuka kepada pasangan kita Kepada anak-anak kita Sehingga mereka tidak merasa dibohongi Tidak masih diselingkuhi oleh suaminya Karena seorang suami yang terbuka Tapi satu hal juga kita harus ingat Jangan sampai kejujuran kita juga akan membesakit hati Kepada pasangan kita Mari kita sampaikan segala sesuatu Walaupun itu pahit dengan cara yang lemah-lembut Dengan cara yang penuh kasih sayang Kita menciptakan dengan suara-suara penuh kasih sayang Itu tadi Insya Allah Orang-orang di sekitar kita Apa yang kita sampaikan itu Akan mengerti apa yang kita sampaikan Maka memelihara saling pengertian Tumbuhkan rasa sari Rasa saling kasih sayang Keduanya dan juga anggota keluarga yang lain Dengan penuh pengertian itu tadi Maka akan mendapatkan hubungan yang harmonis Karena sudah saya katakan tadi Bahwa antara satu sama lain itu Pasti punya sifat yang berbeda Begitu juga suami dan istri Pasti akan punya sifat yang satu sama lain yang berbeda Yang kadang bertolak belakang dengan Dengan sifat suami, sifat istrinya Maka apakah kita dengan sifat yang berbeda itu Akan menjadikan kita Menjadikan masalah bagi kita Akan menjadikan perpecahan bagi kita Itu tentu tidak Sebagai seorang yang beriman Yang tadi ada fondasi agamanya Maka perbedaan satu sama lain itu adalah rahmat Karena kata Rasulullah Perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Maka dengan perbedaan itu kita tetap bersyukur kepada Allah Sehingga kita mampu perbedaan itu Menjadi sesuatu yang indah bagi kita semua Sesuatu yang menyenangkan bagi kita Kalau kita mampu mengelolaknya dengan tadi Pengertian dan sabar Keterbukaan itu tadi Kejujuran yang kita tanamkan Sehingga kita mampu Menganamkan kepada anak-anak kita Kepada istri kita Kepada suami kita Bahwa Dengan kejujuran kita akan Selamat Jangan sampai Seorang istri Mengajari anak-anaknya Yang tidak jujur Mengajari anak-anaknya Yang tidak benar Maka kita bekali Karena tadi fondasi agama yang kuat Kita insya Allah dapat membekali Anak-anak kita Dengan fondasi agama Yang kuat juga Jangan sampai kita ajari Anak-anak kita berbohong Istri Juga seorang istri yang Kona'ah Yang selalu bersyukur Apa yang diberikan oleh Suaminya Kepadanya Kepada kita Itulah amanah yang diberikan oleh Allah SWT Dengan kita bersyukur Kita berterima kasih Berterima kasih kepada suami kita Dengan memberikan Apa yang menjadikan Keinginan kita Walaupun itu kadang Tidak sesuai dengan apa yang inginkan Tetap kita syukuri Dengan ucapan yang manis Ucapan yang bahagia Ucapan yang lemah lembut Maka insya Allah Dengan syukur itu tadi La'azi dan nakum Kata Allah Allah akan Menambah ne'mat kita tersebut Dengan rasa syukur Yang kita terapkan Baik kepada Anak-anak kita Kalau anak-anak kita Sudah kita tanamkan rasa syukur Maka anak-anak kita pun Tidak akan mudah Tergoda Tidak akan bisa Tidak akan mudah dia Melihat orang lain yang lebih Dari dia Dia menginginkan Hal-hal yang tidak mungkin Dijangkau oleh Orang tuanya Dia akan menjadi orang yang Sangat sederhana Yang hidup sederhana Tidak menjadikan Materi sebagai tujuan hidup Tapi kebahagiaan yang Hakiki Kebahagiaan Dimana tidak hanya Diukur dari materi Tapi rasa senang Ketenangan jiwa kita Karena kalau kita Kebahagiaan itu Diukur dari materi Maka Allah hanya memberikan Kebahagiaan Di dunia saja Padahal kita tahu Bahwa setelah kehidupan Di dunia ini Ada nanti Kehidupan yang Kekal abadi Yang harus kita Pertanggungjawabkan Apa saja yang kita Lakukan di dunia ini Maka dengan Sekecil apapun Kita tanamkan Kepada diri kita Kepada keluarga kita Kepada anak-anak kita Untuk mampu Melakukan hal-hal Yang disukai oleh Allah SWT Itulah rasa Bentuk syukur kita Kalau keluarga Sudah diciptakan Seperti ini Dengan suasana Seperti ini Insya Allah Keluarga itu Akan menjadi Keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah Amin Rambam Amin Bangar pemisah Sampi tipi yang dirahmati Oleh Allah SWT Suami dan istri Yang Tidak lupa Bersyukur Apa yang telah Diberikan oleh Allah SWT Maka sekecil Apapun yang diberikan Oleh Allah Maka mereka Berdoa kepada Allah Dan memohon Kepada Allah Bahwa apa yang Mereka dapatkan itu Mendapat ridha Dari Allah Kalau kita Allah itu Sudah ridha Maka Insya Allah Apa yang Kita rasakan Walaupun dipandang Jadikanlah aku Dan kepada Dan kepada juga Bersyukur Kepada Allah Maka dengan fondasi Saya iri dengan ucapan Bila Tepikul Hidayah Waridha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton